karena Samen belum pernah ke Hongkong jadi ini prinsipnya adalah kalau Samen dari Taiwan Samen dari Malaysia, Samen dari manapun negara, selama belum menginjak ke Hongkong kan berarti Samen belum punya KTP Hongkong itu sangat tidak menjadi persoalan yang justru yang menjadi persoalan itu seperti kayak teman-teman, makanya ini saya bikin konten disini saya ngomong sama Samen itu, nanti baru saya perdengarkan ke yang lain-lain biar gak usah khawatir terhadap data-data kan kadang-kadang ada yang bingung, Malaysia nembak, Singapur juga nembak Singapur juga ilegal orang pasti semua khawatir jadi selama negara tujuan kalian adalah Hongkong dan kalian belum pernah ke Hongkong itu data pure malam oh bukan pagi bukan oke saya masih waras ini malam oh mbaknya masih waras ya masih masa saya gak waras hebat sekali kalau masih waras masih dalam kewarasan ya mbak ya walaupun sedikit edan tapi dibikin waras aja di Hongkong harus edan mbak oh oh gak edan gak nyampe sana nah cerdas Samen saya aja juga edan kalau gak edan juga gak nyampe sana ini gimana-gimana ini ada yang mau dibicarakan apa? Samen katanya ah masa gitu kayak kemampuan saya ini diragukan enggak soalnya kan yang kemarin pas saya mintain tolong tuh gak bisa soalnya saya suruh nyari paspornya yang ini paspor yang paspor tendangnya tapi kan udah gak ada emang udah gak tau udah hilang kan tapi Samen bisa bahasa mandarin mandarin bisa tapi waktu di Malaysia kan kebanyakan saya ngomongnya bahasa Hongkong aduh malah bahasa Hongkong? Cantonis? Samen X mana sih? iya X Malaysia bukan gak pernah ke Hongkong tapi kok bahasa Hongkong? belum soalnya kan buat saya kan orang ini orang Cina tuh oh tapi bisa Cantonis? bisa oh ya mungkin karena udah lama gak ngomong ya akan sedikit-sedikit lupa lah oh sikvan me ya sikvan me ya thank you memang nice sik loh oh aku anita oh oh anita nice mantap 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 apa-apa? tau tempe kalau nyantai itu enggak sikvan me ya oke ya coesan 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 sekarang bukan coesan sekarang wan an iya itu mandarin iya uan 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 masih campur-campur antara Cantonis sama mandarin tuh keren samen berarti ini jos oke 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 ya jadi persoalan camen adalah di dokumen yang bleset ya dokumen dokumen buat saya itu memang saya ahlinya lah waduh gue ya sombong jadi soalnya kemarin gini mbak jadi ceritanya adalah kemarin itu ada anak dari hongkong ktp hongkong sama ktp indonesianya sangat berbeda sekali namanya tapi kita selalu berusaha yang disesuaikan adalah yang di hongkong karena sekali lagi ex hongkong kalau samen kan non kalau non ya gampang sekali jadi data aslinya sampein aja yang kita bikin untuk berangkat gak ada masalah kk, ktp, akte, buku nikah, ijazah pilih salah satu kalau kk, ktp kan fix kalau buku nikah, ijazah atau akte itu pilih salah satu dan berikutnya adalah surat wali sebenarnya dokumen cuma itu saja kalau samen belum punya paspor ya tinggal dibikinin paspor kita tinggal atur aja cuman konsekuensinya adalah sekali lagi nih karena samen kan yang pertama non tapi lihat kemampuan aja udah oke gak ada masalah tinggal rejeki-rejekian nanti tinggal saya biodata sampean atau saya kirim terus samen isi terus kemudian foto nah setelah itu oke jadi pada prinsipnya sama prosesnya gak terlalu berat dan sederhana sekali gak ada sesuatu yang harus diributkan karena samen belum pernah ke hongkong jadi ini prinsipnya adalah kalau samen dari taiwan samen dari malaysia samen dari manapun negara selama belum menginjak ke hongkong kan berarti samen belum punya ktp hongkong itu sangat tidak menjadi persoalan yang justru yang menjadi persoalan itu seperti kayak teman-teman makanya ini saya saya bikin konten disini saya ngomong sama samen itu nanti baru saya perdengarkan ke yang lain-lain biar gak usah khawatir terhadap data-data kan kadang-kadang ada yang bingung malaysia nembak singapur juga nembak singapur juga ilegal kayak gitu kan orang pasti semua khawatir jadi selama negara tujuan kalian adalah hongkong dan kalian belum pernah ke hongkong itu data pure artinya data murni kalian itu bisa dipakai yang menjadi permasalahan adalah orang-orang yang dulu pernah datang ke hongkong kemudian pulang lagi bermasalah terus sama pt itu dibikinin data nama baru lagi dan itu yang menjadi masalah sekarang jadi kalau samen emang gak ada masalah masalah samen itu tinggal masalah gini loh masalah samen itu menurut saya adalah proses itu bisa bagi saya proses itu sangat bisa sekali sangat bahkan yang beda ktp beda kakak beda apapun semuanya saya gak pernah ada masalah dengan itu saya memang menspesialiskan seperti itu karena pt-pt yang lain gak mau ribet gak mau potongannya gede akhirnya anaknya disuruh sendiri nah anaknya disuruh sendiri ini gak punya link gak punya cara gak punya kenalan jadinya kan gak bisa nah ketika kita punya kenalan punya link punya segala sesuatu ya otomatis bagaimana meloloskan samen untuk bisa proses berangkat ke hongkong itu sangat mudah sekali yang menjadi persoalan sama saya sampai nanti itu gini ketika sudah disana nyampe ketemu majikan itu persoalan baru dimulai ya kan terlepas saya tidak mendiskreditkan kan sekali lagi ketika orang datang ke saya saya tidak akan berbicara hal yang baik-baik ya kan saya akan berbicara bahwa hongkong ini orangnya repot ruwet ngomel dituduh mencuri dimaki-maki bahkan ada yang kelewat ekstrim kemarin nyuruh ngambilin barang karena gak bisa barangnya diambil diketokkan kekeningnya nah ini kan udah masalah bener gak karena mereka merasa bisa membeli jadi koyoknya kemenyek nah ini yang menjadi persoalan makanya jauh-jauh hari sebelum samain proses dengan saya saya ingin menyampaikan kesampaian bahwa hal itu semuanya bukan tidak bisa terjadi itu sangat mungkin terjadi jadi yang disikat itu mental bisa dipahami gak samain walaupun aku ngerti samain pernah cerita ke malaysia tapi saya mau menggambarin aja dulu mau menggambarkan hal yang buruk jadi hal semacam itu kemudian sekali lagi dimaki-maki dituduh mencuri bahkan hal-hal yang sangat tidak terduga tiba-tiba habis pulang dari pasar tiba-tiba disuruh beres-beres tiba-tiba dianterin ke agent disuruh pulang dikasih uang tiket dikasih uang satu kali gaji apa enggak anak apa enggak orang itu bingung aku kisah laupo itu sangat terjadi jadi ketika samain mentalnya sudah siap yang penting satu hal kalau samain dipukul sudah dia pakai fisik nah baru kita main baru kita berbuat baru saya akan mencoba memberikan bantuan tapi kalau cuman dimaki-maki terus habis itu cuman begitu saja terus aku enggak betah aku pulang eh jemen enggak masuk kan gitu loh mbak samain mau nanya apa lagi sekarang aku komplit jelas samain nanya apa lagi enggak posisi sekarang maksudnya agenti terdekat itu dimana kalau menurut saya saya posisinya di Magelang oh jadi kalau itu gampang mbak karena samain bisa dibilang makanya nanti samain disuruh bikin video kalau videonya samain bahasa kantonis atau bahasa inggris oke samain enggak perlu belajar lagi di PT tapi kalau samain menginginkan belajar lagi ke PT samain bisa nelfon nanti bagian yang mendata kemudian samain diarahkan di kantor terdekat dari cabang kami itu sudah kebijaksanaan mereka saya hanya lapisan pertama saya hanya agent hanya di Hongkong jadi posisi saya kan di Hongkong jadi kolega kami yang ada di Indonesia yang akan memberikan arahan selanjutnya tapi sekali lagi saya ingatkan sebelum nanti juga proses itu nanti enggak usah khawatir tempat terdekat pasti akan dari jangkauan sampean tapi kalau samain ngerasa jauh samain ngerasa enggak enak dilayani enggak tepat samain langsung ngomong ke saya samain bilang saya enggak mau proses ke sini saya punya PT lain saya punya agensi lain saya lebih senang jangan selintutan karena kita tidak akan menahan hak eh tidak akan menahan data bisa jadikan seperti itu tapi kalau memang enggak setuju enggak sepakat memang diomongin di depan jadi samain enggak hanya dengan saya samain tak kasih kesempatan untuk ikut dengan yang lain-lain enak jadi enggak oleh ditaleni kok kudumil aku kan saya enggak begitu jadi mana yang dirasa samain dapat informasi jelas tepat monggo kalau dari saya kayak gitu dan pesan saya nanti ketika orang saya sudah mendata sampean menghubungi sampean mengkonfirmasi sampean dan ketika sampean ada majikan satu hal yang ingin saya pesankan dengan PT manapun dan apapun ketika sampean interview usahakan langsung ngomong-ngomongan dengan majikannya satu yang kedua sampean harus rekam proses interview tadi oke karena itu senjata saya enggak menginginkan sampean di Indonesia diomongkan kerja di rumah tangga begitu nyampe di Hongkong dikerjakan di toko dikerjakan di tempat-tempat yang malah enggak benar itu kejadian nah untuk mengantisipasi hal itu makanya interview itu penting untuk jadi dokumen sampean dokumentasi sampean silahkan direkam nanti kalau dia mesle bleset rekaman itu sampe pegang tinggal diputerkan ke dia ini loh waktu interview kamu ngomong kayak gini tapi sekarang kok kenyataannya kayak gini timah kem timah so bisa dipahami ada lagi yang mau ditanyakan oke oke enggak ada sih saya saya lagi apa kan sekarang saya masih ada ini jadi nanti paling saya maunya bulan-bulan akhir Desember atau awal Januari gitu aja ya no problem no problem sambil ditonton channel-channel channel saya konten-konten saya udah nonton saya suka nonton itu Mbak Yuni saya belum iya nanti saya tonton jadi seperti itu ya ada sesuatu boleh ditanyakan ke saya oke enggak untuk sementara ini sudah jelas oke siap oke makasih selamat yuk bye assalamualaikum bye assalamualaikum oke teman-teman proses dari Indonesia simple sederhana dan tidaklah sulit ya apapun itu tidak ada semuanya rata-rata teman-teman banyak yang diterbangkan cuma tinggal sabar tinggal cocok sama enggaknya majikan ada yang prosesnya lama ada yang sebentar apa yang menyebabkan lama karena agentnya cuma satu jadi PT itu punya link agentnya cuma satu tapi kalau data kalian ada di berbagai agent ada di beberapa agent maka untuk kemungkinan mendapatkan majikannya bisa cepat jadi bersabar teman-teman kalau proses ke PTnya sudah dimasukkan data Anda enggak bisa kemana-mana tapi kalau kalian memilih PT-PT dimana dia tidak menahan dokumen maka disitu kalian akan bisa lebih leluasa bisa memilih sekali lagi rejeki segala sesuatu itu bisa kita raih bisa kita capai tetapi ya sekali lagi namanya namanya manusia kalau bisa sesuatu itu jadi milik kita semuanya yang lain enggak boleh merasakan bagi saya tidak ketika Anda percaya untuk memproses dengan saya maka saya akan memproses tapi ketika Anda tidak atau setelah mengalami pelayanan saya yang kurang baik teman-teman boleh pergi dari saya sekali lagi saya selalu buat teman-teman semuanya tetap semangat dan selalu punya harapan untuk mencapai dan menggapai cita-cita Anda di masa depan saya selalu dari Wongkanteng terima kasih see you bye bye assalamualaikum warahmatullahi